Halo people with the spirit of learning, disini kita memiliki beberapa button CTA atau call to action seperti yang berwarna biru dan juga ada yang berwarna grey seperti ini kalau kita scrolling down ke bawah, itu tidak ada lagi ya, jadi hanya 2 button CTA yang pertama ini yang warna biru mungkin kita bisa sebut dengan primary button lalu yang warna grey ini disebut dengan secondary button sekarang kita seleksi aja dulu keduanya, kita copy, lalu kita paste disini oke, nah apabila kita seleksi satu layer untuk button yang primary dia memiliki padding kanan kiri itu sekitar 10, horizontal space between items lalu juga ada, sorry, ini padding yang kanan kiri ya, horizontal padding ya, itu 20 kalau yang atas vertical itu 12 oke, jadi kita perlu membuat styling untuk button CTA primary nya itu dengan kriteria tersebut disini ada radiusnya 50, menggunakan warna background blue dan warna font nya disini ukurannya itu 16, semi bold dengan warna putih oke, jadi kita masuk ke bagian CSS aja disini kita bikin button primary tadi padding nya itu kanan kiri 20 ya, atas bawah 12, berarti ini kan mulai dari atas ya, 12 pixel, kiri 20 pixel, bawah 12 pixel, kanan 12 pixel, seperti ini oke, nah selanjutnya oke, nah selanjutnya untuk background nya itu dia menggunakan biru berarti biru seperti ini warna teksnya menggunakan putih oke, lalu juga ukuran teksnya itu tadi 16 pixel dan ketebalannya adalah semi bold kalau pakai variable jadi mudah ya, kita tidak perlu menghafal kembali untuk kode-kode rumit seperti ini kita hanya panggil namanya aja, karena kalau kita pakai plain English seperti ini akan lebih mudah oke, sekarang kita lihat yang di sebelah kanan disini juga sama, spesifikasinya 50, 20, 12, hanya saja di bagian label nya dia menggunakan medium oke, tapi disini saya lupa ya untuk mengatur border radius terlebih dahulu radius nya disini 50 pixel aja seperti ini oke, setelah itu bisa kita copy dari button primary kita ganti class name nya menjadi button secondary hanya saja di bagian color, kita perlu mengganti navy dan di bagian background ini kode warnanya apa ya, sebentar kita coba copy lalu kita search ctrl F nah, ini adalah grey oke, jadi kadang masih agak lupa ya karena belum terbiasa dengan styling yang baru jadi disini grey font weight nya itu tadi dia itu medium ya berarti fw medium seperti ini oke jadi pada dasarnya kita sudah selesai membuat class name hanya saja saat ini perlu kita uji coba kepada website kita terutama di bagian xtml di bagian sini oke, jadi apabila kita lihat desain kita memiliki tiga bagian sebelah kiri untuk bagian branding logo lalu ada menu di sebelah kanan juga ada menu nah, menu ini kan dibungkus dengan ul ya oleh karena itu kita perlu meng-copy paste ul nya lalu kita sisakan satu li aja seperti ini dan di bagian class name kita ganti dengan button button ini bawaan dari bootstrap lalu button secondary karena kalau kita lihat disini dia secondary ya bukan primary oke terus namanya my account kita simpan lalu kita cek dia akan memiliki style seperti ini oke dan dikarenakan saat ini kita menggunakan CSS bootstrap oleh karena itu setiap button memiliki sebuah border bawaan dari CSS tersebut jadi perlu kita non-aktifkan caranya itu mudah border 0 seperti ini aja oke, kita copy lalu kita paste nah sekarang buttonnya eh sorry, buttonnya sudah tidak memiliki border ya tapi ketika di hover dia warnanya seperti ini tapi ini gak apa-apa biarin gini dulu aja intinya sekarang stylingnya itu sudah sesuai dengan yang kita miliki saat ini oke hai di sini